Harapan kita kepada seluruh penguasa ketika mereka menganggap misalnya sudah dalam kondisi jarurat harus mengambil harta rakyat maka ingat itu harta rakyat harus diolah dengan sebaik-baiknya bukan untuk kepentingan pribadi, untuk dikorupsi, untuk dibagi-bagi, bagi-bagi roti istilahnya makan harta rakyat ya sebagian ulama memandang bahwasannya kalau seorang menjadi pejabat, dia harusnya seperti mengelola harta anak yatim misalnya ada anak yatim orang tuanya meninggal, terus meninggalkan harta yang banyak saya misalnya pamannya, saya boleh makan dari hasilnya tersebut, tapi secukupnya kalau saya sudah cukup, saya tidak perlu, saya tidak perlu mengambil dari harta anak yatim tersebut tapi kalau saya tidak punya, saya boleh makan secukupnya bukan untuk bermewa-mewa, bukan untuk berfoya-foya enggak, ini harta rakyat, harta dari keringat masyarakat Nabi SAW mengatakan inna rijalan yitakhawaduna fima lilai bigori haq falahumun naru yaumal kiamat sungguhnya ada seorang, beberapa orang-orang yang mereka menggunakan harta Allah itu harta negara tanpa hak, bagi mereka api neraka pada hari kiamat masyarakat berusaha payah, kemudian sebagian orang bersenang-senang menikmati kedudukan yang dia miliki padahal itu dari uang masyarakat, maka semua kita bertakwa kepada Allah SWT sungguhnya menjadi memegang jabatan amana yang luar biasa, jika seorang mengembannya dengan baik, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar dia akan meraih pahala yang sangat besar tapi kalau dia tidak mengemban dengan baik bayangkan dia mengambil harta orang potong harta orang potong, dipajak-pajakin kemudian uangnya entah dikorupsi sama siapa dibuang sebuah jalan-jalan buat bagi-bagi ratia ini, waliyahzubillah bagi mereka neraka pada hari kiamat bersenang-senang atas penderitaan masyarakat maka seorang waspada ketika menjadi pejabat dia harus bertakwa kepada Allah SWT karena jabatan itu bisa mengantarkan dia ke surga kalau dia kelola dengan baik dan bisa mengantarkan neraka sangat mudah mengantarkan dia ke dalam neraka jahannam kalau dia ternyata mengololanya tidak benar hanya untuk kesenangannya hanya untuk kesenangan teman-temannya maka siap-siap neraka setelah akan bersenang-senang tidak lama kemudian kita akan diambil nyawa kita oleh Allah setelah itu kita akan berurusan di akhirat dengan masyarakat yang banyak selamat menikmati Terima kasih.